Intro Harus tetap bersyukur walaupun kita kadang gak bisa menghitung nikmat Allah Karena emang gak mungkin menghitung nikmat Allah Wain tawud dunia matallah Gak mungkin kita bisa menghitung nikmat Allah Gampangnya misalnya coba aja Ada gak kita yang bisa menghitung jumlah tetes air hujan Itu aja gak sanggup apalagi nikmat-nikmat yang lebih besar Nah jadi tetap walaupun kita gak sadar nikmat Allah apa Tapi kita pakainya bukan cuma dengan logika Sudah misalnya kayaknya gini-gini aja logikanya nih Tapi kalau kita beriman sebetulnya gak gini-gini aja Hidup kita tuh harusnya lebih parah dari ini nih Hidup kita tuh harusnya banyak masalah Cuman sebagian besar masalah udah Allah pindarkan Udah Allah selamatkan kita dari masalah-masalah itu Cuman dikasih sebagian kecil sebagai pengingat buat kita Kan Allah kangen Kadang-kadang kalau gak dikasih masalah sama sekali kita suka jauh dari Allah Ikhlas itu bukan gak mengharapin apa-apa ya Karena di Indonesia orang menerjemahkan ikhlas itu gak mengharapin apa-apa Padahal kalau gak mengharapin apa-apa dalam Islam itu sombong Kita gak boleh beramal soleh dengan mengatakan Saya gak berhadap surga Saya gak takut meraka Saya mau beramal soleh karena cinta sama Allah Itu sombong Karena Allah yang menawarkan kita surga Allah yang menawarkan kita terbebas daya pindakah Seolah-olah Allah ngasih sesuatu kepada kita Terus kita bilang Saya gak butuh Itu sombong Allah gak suka sama hal-hal kayak gitu Jadi ikhlas itu bukan gak berharap apa-apa Ikhlas itu dalam definisi bahasa Arab ya Ikhlas itu adalah tidak berharap apapun kecuali hanya kepada Allah Kalau ke Allah segalanya diharapin Berharap akhirat dan berharap dunia Jadi kalau orang beribadah karena berharap Rizkinya lancang itu ikhlas Berharapnya ke Allah Kalau beribadah berharap kuliahnya dapat nilai bagus Itu ikhlas Kalau beribadah berharap supaya urusan pernikahannya dimudahkan Itu ikhlas Berharapnya ke Allah Apalagi kalau yang diharapin dari Allah Lebih besar porsi akhirat daripada dunia Itu ikhlas banget Justru kalau kita beribadah gak berharap apa-apa di sisi Allah Allah menggolongkan dia termasuk Ketika dia merasa dirinya udah cukup Terima kasih Ketika dia merasa Terima kasih Terima kasih Terima kasih